selamat menikmati pandai berbicara kita tidak mengerti apakah dia bohong atau tidak adakah kiat-kiat untuk mendeteksi bahwa orang itu sedang berdusta kepada kita terima kasih Assalamualaikum Wr Wb bertanya tentang bagaimana mengetahui tentang dusta dan tidaknya seseorang kita harus punya keidah, kita tidak boleh rasang ke buruk jadi tidak ada orang mendeteksi tentang dustanya seseorang ini paling bahayanya juga nanti pada orang ngomong selalu dipikir dulu ini benar gak ini, oh ini bahaya ini mati dalam tanda tanya nanti dia itu kita dilarang justru mendeteksi kesalahan orang tidak boleh, cuman bagaimana anda ingin terhindar dari orang yang berdusta sederhana, cari kawan yang benar selesai jadi memilih kawannya itu kalau kawannya orang takut kepada Allah ya makanya disitu ada dalam ilmu hadis orang yang jujur bisa dipercaya orang ini kan beres, kalau yang meriwati kan sufulan sudah gak usah ditanya lagi, benar gak? karena orang yang jujur, yang ngomong nabi, sahabat nabi, ini jelas ini orang solek, orang ini maka cara mengantisipasi dari dibohongi adalah berkawanlah dengan orang-orang baik maka anda tidak dibohongi akan tapi kalau ada orang ngomong lalu anda selalu mencari ini bener gak? ini bahaya ini suudan kepada semua manusia nanti sebab semua manusia kan mungkin berbohong hanya nabi yang tidak mungkin berbohong karena dijaga oleh Allah termasuk orang, sahabat nabi, mungkin berbohong tapi dijaga oleh Allah tapi kata mungkin boleh dilakukan kalimat mungkin belum tentu terjadi sahabat nabi mungkin gak berbohong? mungkin, tapi sudah dijaga oleh Allah mereka tidak berbohong kalau nabi tidak mungkin berbohong itu nabi tidak mungkin berbohong jadi seperti itu ya jadi memang kemudian lagi yang selanjutnya yang kedua ilmu bohong itu yang kami sampaikan itu adalah bukan ilmu untuk nilai orang tetapi ilmu untuk belajar diriku sendiri semuanya yang kita dapat ilmu dari siapapun bukan untuk mencari siapa penjahatnya akan tetapi ilmu yang kita dapat adalah untuk benah diri agar aku tidak masuk dalam kehinaan itu kalau sudah begitu beres nanti hidup kita aman jadi ilmu apapun bukan ilmu dusta kita bicara tentang menggunjing kita bicara tentang ria jangan kita pulang dari majlis lo nyari siapa tadi orangnya yang katanya puya tadi bukan begitu akan tetapi ilmu untuk aku untuk diriku itu biar iku selamat apa artinya ilmu kalau bukan untuk aku jangan sampai kita seperti disebutkan dalam Al-Quran seperti himar yang membawa tumpukan kitab di atas bundanya tidak berguna baginya seperti komputer itu ya ilmunya banyak tapi tidak bermanfaat untuknya dari dulu saja begitu terus mudanya baik insyaallah seperti itu semoga Allah menjaga kita semua dan mengampuni kita semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati